seperti ini ya teman-teman sobat YouTube semuanya sobat Autoshop official semuanya welcome back my channel jumpa lagi bersama saya dalam kesempatan yang baik ini saya akan membuat tutorial mengenai cara pengaktifan fitur audio dualzone yang ada di head unit Calia facelift terbaru ya dan ini ada di tipe G nah karena banyak yang menyepelekan dalam tanda kutip di unit Toyota Calia ini bisa apa nah simak tonton sampai selesai ya biar nanti tahu apa sih kecanggihan dan juga kelebihan dari fitur yang ada di head unit new Toyota Calia facelift ini Oke langsung saja cek hidup nah teman-teman dan para pemirsa semua saya sudah ada di interior tepatnya ada di bangku kemudi di unit new Calia facelift tahun 2021 ya Nah seperti yang saya sebutkan tadi disini saya akan memperlihatkan interior dan juga apa saja yang ada di panel kemudi beserta head unitnya ini ya terutama di head unitnya nanti saya akan menunjukkan salah satu keunikan atau kecanggihan yang ada di head unit audio new Calia facelift terbaru ini ya oke nah jadi di setirnya ini sekarang sudah menggunakan power steering dengan teknologi EPS ya electric power steering dan juga tentunya disini ada panel untuk steering switch nya untuk membeli menu USB radio Bluetooth aux atau modem-modem lainnya yang ada di head unit disini ya dan ini untuk follow dan ini untuk memutar channel lainnya ya oke kita milihnya seperti ini dan juga disini ada retrek untuk kaca sepionnya ya jadi seperti ini nah dengan satu kali tombol sepion kita bisa menutup dan membuka sendiri ya oke langsung di Indonesia saja disini sudah kita berada di head unit new Calia facelift yang terbaru ini ya oke kali ini saya akan menunjukkan salah satu kelebihan atau kecanggihan di head unit new Calia facelift ini yaitu berupa fitur dual zone nah saya akan menunjukkan fitur dual zone disini ada di sebelah sini ya kita ke menu utama terus disini kita masuk ke pengaturan nah ini ada pengaturan sistem nah disini kan ada dual zone nah ini kan zona tunggal dan ini menggunakan USB atau flash disk yang saya colokan ini ya kita coba cek oke jadi ini memakai sumber suara dari flash disk dengan zona tunggal nah kita coba pindah dari sini untuk memakai sumber suara dari radio ya nah ini adalah sumber suara dari radio ya jadi dari sini pun sudah bisa cukup ya nah sekarang pertanyaannya gimana tutorial atau cara mengaktifkan dua zona atau zona double ya nah jadi kita kembali lagi tadi dari menu utama kita pilih sistem ini terus pengaturan ya terus pengaturan dual zone ya dan juga tentunya ini kita klik aja nah disini akan ada dua zona dan juga zona tunggal artinya zona tunggal adalah sumber suaranya hanya satu jadi penumpang belakang dan depan ini satu suara sama ya tapi kalau kita pilih dual zona nah ini kan ada nah jadi kita bisa pilih dual zona nah sumber depan ini kita mau apa ada radio ada bluetooth ada ipod ada usb dan juga ada aux ya oke nah kita pilih nah kita pilih ke radio saja dulu karena ini hanya tutorial nah sedangkan sumber belakang ini kan masih mati karena tadi memakai zona tunggal ya nah kita aktifkan jadi sumber belakang ini kita bisa buat dari usb dari aux ya hanya dua ya dari aux sama usb nah enaknya kita pakai usb saja terus kita tutup nah volumenya juga bisa diatur jadi nanti nggak tabrakan ya kita coba untuk volumenya yang belakang ini 6 ya oke terus yang jepang ini kan sudah radio nah sekarang kita coba untuk dengar suaranya oke nah jadi seperti ini oke teman-teman kita cek untuk suaranya untuk dual zona ya nah ini sudah saya setting untuk yang depan radio yang belakang adalah usb oke nah untuk yang depan untuk menyetel suaranya bisa dari sini ya atau dari sini ya jadi seperti ini nah kita kecilkan kemudian yang belakang ini sumber suaranya akan dari usb atau flash disini nah ini kita coba untuk dengarkan suaranya ya nah supaya supaya nah jadi teman-teman kalau untuk yang zona dua atau katakanlah speaker yang belakang ini untuk menaikkan atau mengurangi volumenya harus dari monitor ini ya jadi ini kita coba kita pakai 15 terus untuk yang depan ini kita coba oke 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 nah demikian teman-teman karena apa mungkin ini ter-mesi terinspirasi dari biasanya penumpang depan atau driver dengan penumpang belakang itu selera musiknya akan beda ada yang suka dangdut dan juga ada yang suka pop atau lainnya nah dengan adanya fitur dual zone ini sekarang kita bisa menjawab kemauan atau keinginan antara driver dan juga para penumpangnya jadi yang depan misalnya pengen dari radio terus yang belakang dari USB atau sebaliknya kan sekarang sudah bisa ya jadi seperti itu teman-teman sekali lagi bahwa caranya untuk mengaktifkan atau tutorial untuk dual zone adalah yang pertama kali tekan untuk pengaturan kemudian kita ke sistem kemudian ke dual zone nah kita tinggal pilih ini aktifkan dual zone terus sumber depannya ini mau dibuat untuk radio, bluetooth ipod, USB, aux atau lainnya ya dan yang 4 itu dan kemudian kemudian yang belakang ini nah kita bikin USB dan kita coba untuk suaranya lagi oke nah nah oke yang belakang pun suaranya terdengar ya jadi suaranya bisa diatur di masing-masing ya jadi kalau pengen dibesarkan ya tinggal lihat sini ini adalah speaker belakang ya oke dan kalau kita yang depan kita tinggal oke ini depan ini belakang oke teman-teman demikian adalah cara untuk mengaktifkan fitur dual zone yang ada di New Calya Fast Sleep ya yang terbaru dan fitur ini adalah salah satu di mobil LCGC ya oke nah ini tak on-kan lagi eh tak off-kan lagi ya yang dual zone jadi saya kembalikan dual zone yang tinggal kemudian untuk antarmuka ini juga di audio New Calya Fast Sleep ini juga bisa berubah-ubah ya antar belakangnya misalnya kita buat sebagai sederhana nah terus ini pilihan pengguna juga sudah mentok ya ini bisa dikontak-ganti nah ini 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 yang bisa kita berubah jadi nah berubah kan jadi layar display-nya ini ya untuk ornament lampunya ini bisa berubah warna sesuai ini kalau kita buat pelangi ya jadi kalau misalnya buat kuning ya kuning saja hijau-hijau saja orang-orang saja merah-merah saja biru-biru saja tapi kalau untuk ini langsung cari ini nah ini bisa berubah sekitar 5 detik berubah lagi sekitar 5 detik berubah lagi ya jadi ya menurut saya kalau malam ini sangat memperindah estetika atau keindahan kita ketika berkendara juga ya jadi seperti itu teman-teman kembali lagi jadi ketika kita mau mengaktifkan dual zone dan juga pengaturan antarmukanya ini kita menunya lewat dari sistem sini terus masuk ke dual zone atau masuk antarmuka jadi seperti ini ya oke teman-teman semoga video ini bermanfaat kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar demikianlah tata cara pengaktifan fitur dual zone dan juga pengaturan display layar antarmuka di new kalia facelift yang terbaru ini terima kasih sudah menonton semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua jangan lupa dukungan channel ini agar semakin berkembang dengan cara like komen subscribe dan share ya dan setelahnya aktifkan tombol notifikasinya salam auto shop official sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati